Intro 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 Show Mitri Fursi Community Dimana pun ada berada Kita sudah agak lama Tidak ada medrik tapi Puji Tuhan Tuhan kembali Kita bisa menikmati Bisa merasakan kembali Fellowship yang luar biasa lewat Medrik Fursi Community Let's worship here Biar lakukan Kami boleh senang biasa Lati-lati Biarkan kebenaran Alhamdulillah Intro 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 selamat menikmati 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 Yesus selamat menikmati 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 temanya adalah hari Tuhan jadi kita akan belajar apa yang Alkitab mengatakan hari Tuhan mari kita membaca 2 Petrus 3 dari dari 3 kemudian Mari kita baca sama-sama Baca ayatnya saudara Yang terutama harus kamu ketahui ialah Bahwa pada hari-hari Zaman akhir akan tampil Pengejek-pengejek Dengan ejekan Ejekannya yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya Empat Kata mereka dimanakah janji tentang kedatangannya itu Sebab sejak bapak-bapak Leluhur kita meninggal Segala sesuatu tetap seperti semula Pada waktu dunia Diciptakan Ayat 5 Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Tuhan langit telah ada sejak dahulu Dan juga bumi yang berasal dari air Dan oleh air Ayat 6 Dan bahwa oleh air itu bumi Dan dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah Tetapi oleh firman itu juga langit Dan bumi yang sekarang terpelihara Dari api dan disimpan untuk hari Penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik Ayat 8 Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih yang satu ini tidak boleh kamu lupakan Yaitu bahwa dihadapan Tuhan Satu hari sama seperti seribu tahun Dan seribu tahun sama seperti satu hari Ayat 9 Tuhan tidak lalai menapati janjinya Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian Tetapi ia sabar terhadap kamu Karena ia menghandaki supaya jangan ada yang binasa Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat Ayat 10 Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri Pada hari itu langit akan lenyap Pada hari itu langit akan binasa dalam api Dan unsur-unsur dunia akan hancur Karena nyalanya Ayat 13 Tetapi sesuai dengan janjinya Kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru Dimana terdapat kebenaran Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih Sambil menantikan semuanya ini Kamu harus berusaha supaya kamu Kedapatan tak bercacah Dan tak bernoda dihadapannya Dalam perdamaian dengan dia Ayat 15 Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu Untuk beroleh selamat seperti juga Paulus Saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu Menurut hikmat yang dikarunyakan kepadanya Ayat 16 Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini Dalam surat-suratnya Itu dan hal-hal yang sukar difahami Sehingga orang-orang yang tidak memahaminya Dan yang tidak teguh imannya Memutar balikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih Kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya Karena itu waspadalah Supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan Orang-orang yang tak mengenal hukum Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh Ayat 18 Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunya Dan dalam pengenalan akan Tuhan Dan juru selamat kita Yesus Kristus Baginya kemuliaan sekarang Dan sampai selama-lamanya Amin Terakhir kali Tuhan menghukum dunia dengan air Tetapi kali ini saudara Adalah api Amin Tuhan sendiri menciptakan air Dan air sendiri juga mematuhi apa yang Tuhan katakan Tetapi kali ini saudara Dimanakah api ini Asalnya Satu contoh Pada saat kita melihat apa yang telah tercatat Di dalam Alkitab Dikatakan Ayat 10 mengatakan Bahwa harinya Tuhan akan datang seperti pencuri The heavens will disappear Bawah langit akan lanyap The elements will be destroyed Bahkan unsur-unsurnya pun akan hancur By what? Dengan apa saudara? By fire Dengan api And the earth and everything done in it will be laid bare Dan semuanya The bumi dan semuanya akan menjadi Everything will be bare It will be exposed Akan terlihatkan Amin So now Jadi sekarang saudara Verse 11 says Ayat 11 mengatakan Since everything will be destroyed in this way What kind of people are you ought to be? Jadi oleh karena Everything is going to be destroyed Semuanya akan hancur What kind of people are we supposed to be? Jadi Seperti macam apakah Engkau menjadi orang? The bible says Karena Alkitab mengatakan You ought to live holy and godly in the days Engkau harus hidup dengan tidak bercacat dan tidak bercelah You are supposed to live holy and godly in those days That's what the bible says Since everything is going to be destroyed God is asking Tuhan menanyakan What kind of people are we supposed to be? Macam apakah Manusia akan hidup seperti And it says Dan dikatakan You are supposed to live holy Engkau harus hidup kudus And godly Dan saleh In these days Di hari akhir ini Amen That means Berarti The time What God has given to us Is very less Waktu yang Tuhan telah berikan kepada kita adalah sangat sedikit saudara We need to understand A thousand years is like one day for the Lord Bahwa seribu tahun adalah seperti satu hari bagi Tuhan So imagine Jadi bayangkan What God is expecting us to do in these last days Harapan apakah yang Tuhan harapkan kepada kita pada akhir jaman ini Amen And verse 12 says As you look forward to the day of God And it's coming of a speed The day will bring about the destruction Of the heavens by fire And the elements will melt in the heat Dikatakan bahwa Yaitu kamu akan menantikan Dan mempercepat kedatangan hari Tuhan Pada hari itu Langit akan binasa dalam api Dan unsur-unsur dunia akan hancur Karena nyalanya Amen Because this is a promise God has made For this time Karena inilah yang Janji yang Tuhan jadikan kali ini Amen And this time Dan kali ini saudara Ada good news Ada kabar baik In verse 13 Ya ya 13 But in keeping with his promise We are looking forward To a new heaven And new earth Where the righteousness dwells Tetapi sesuai dengan janjinya Kita menantikan langit yang baru Dan bumi yang baru Di mana terdapat Kebenaran saudara Amen That means When this world ends Pada dunia ini akan berakhir There is a new heaven Akan ada surga atau langit yang baru A new earth Bumi yang baru Dimana We who believe in Jesus Christ Kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus Christ Will dwell with him Akan tinggal bersama dengan dia Are you ready for the next good news? Apakah kamu siap untuk kabar baik berikutnya saudara? In verse 14 So Then dear friend Since you're looking forward to this Make every effort To be found Spotless Blameless At the peace With him Amen So stay in peace Because we have the prince of peace in our life Like I mentioned before The kingdom of God Is righteousness Peace And joy In the Holy Spirit Amen Who's holy? Our God is holy Our Lord Jesus Christ is holy Because of his grace We are being made holy Through Jesus Christ Because we are his children Sebab oleh karena kita adalah anak-anaknya Let us walk godly in this world Biarlah kita semua berjalan Dengan saleh di dunia Amen Without spot Without blame Tanpa cacat Tanpa noda Living a righteous life Hidup dalam kebenaran Because Jesus Karena Yesus Is righteous Adalah benar saudara And we are his righteousness Dan kita semua adalah kebenarannya Because of Jesus Christ Amen Mari kita semua melihat apa yang Tuhan katakan soal api saudara Once God shook the earth at his presence Satu ketika Tuhan menggoncangkan bumi dalam hadiratnya If you read Exodus Apabila kita membaca di dalam buku ulangan 19 saudara 21 to 22 21 sampai 22 Mari kita baca sama-sama Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa Turunlah ringatkanlah kepada sebangsa itu Supaya mereka jangan menembus Mendapatkan Tuhan Hendak melihat-lihat Sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa Ayat 22 Juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan Haruslah menguduskan dirinya Supaya Tuhan jangan melanda mereka Amen So once upon a time Jadi suatu ketika saudara The presence of God Hadirat yang daripada Tuhan Was so powerful Begitu penuh kuasa Amen And he showed his glory Dan dia memperlihatkan kemuliaannya saudara Amen Because they were not able to come near the holy mountain of God Oleh karena mereka tidak sanggup mendekati a gunung yang kudus Yang daripada Tuhan If they come near Apabila mereka mendekat They will die Maka mereka akan menjadi mati saudara Because God himself Karena Tuhan sendiri He came as fire He came as fire If you see in Hebrews Apabila kita melihat di buku Ibrani saudara 12 Ibrani 12 26 to 28 Ibrani 12, 26 sampai 28 Mari kita baca sama-sama Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi Tetapi sekarang ia memberikan janji Satu kali lagi aku akan menggoncangkan Bukan hanya bumi saja Melainkan langit juga Ayat 27 Ungkapan satu kali lagi Menunjukkan kepada perubahan Pada apa yang dapat digoncangkan Karena ia dijadikan Supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan 28 Jadi karena kita menerima Kerajaan yang tidak tergoncangkan Marilah kita mengucap syukur Dan beribadah kepada Tuhan Menurut cara yang berkenan Kepadanya Dengan hormat dan takus Amen Hallelujah Amen Here God is talking about what happened in the past Tuhan berbicara soal apa yang telah terjadi di masa lalu And he says Dan dia katakan He is once more going to shake Bahwa sekali lagi Tuhan akan menggoncangkan Amen And this time Dan kali ini saudara What can be shaken will be shaken Apa yang bisa digoncangkan akan tergoncang And things cannot be shaken Dan hal-hal yang tidak digoncangkan Will be left Akan tetap tinggal Amen Amen We are the people who are in the kingdom of God Dan kita semua umat yang ada di dalam kerajaannya Tuhan We cannot be shaken because God is with us Dan kita tidak akan tergoncangkan oleh karena Tuhan bersama dengan kita saudara Amen So when the fire comes Jadi pada saat api itu datang The fire is not coming for us sir Api itu tidak datang untuk kita atau bagi kita It is a judgment on the unrighteous Karena itu api itu berarti adalah penghakiman bagi orang yang tidak benar Amen This fire will burn them Dan api ini akan membakar mereka saudara It will expose Akan memperlihatkan Amen So we Jadi kita What we have done on this earth Apa yang telah kita perbuat di bumi ini Will be exposed as well Akan juga diperlihatkan juga saudara Let's read first Corinthians Mari kita membaca 1 Korintus Chapter 3 verse 13 1 Korintus 3 ayat 13 saudara Mari kita baca sama-sama Dikatakan bahwa Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak Karena hari Tuhan akan menyatakannya Sebab ia akan nampak dengan api Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu It says Dikatakan Everything will be tested by fire Bahwa semuanya akan diuji Dengan api Setiap pekerjaan oleh manusia akan diuji melalui api Amen Which means Yang berarti Anything that is not made up of fire Will be exposed and burnt Jadi apapun Segala apapun yang tidak Tidak diciptakan dengan api It will be burned Anything which is made of fire will remain Apapun yang diciptakan dengan api akan tetap tinggal Apa artinya saudara God is a consuming fire Adalah api yang menghanguskan Lihat apa yang dikatakan saudara God said Tuhan mengatakan What kind of people are we supposed to be When you see all those things happen Macam apakah kita sebagai orang Pada saat kita melihat ini semua terjadi Hallelujah Bible says Knowing God Mengenal Tuhan Is eternal life Adalah hidup yang kekal Amen Knowing God Mengenal Tuhan saudara Is eternal life Our focus on earth What is our focus on earth Our focus on earth Is to pursue godliness and holiness Jadi apa yang menjadi fokus kita di bumi ini saudara Fokus kita adalah untuk mempertahankan kekudusan Dan kesalahan Untuk semakin serupa dengan Tuhan Yesus Christ Pada saat hari Tuhan datang Amen Atau tiba When the fruit of the spirit manifest in you Pada saat buah-buah roh Kudus Bermanifestasi di dalammu You can see godliness Maka kita bisa melihat kesalahan You can see holiness Kita bisa melihat kekudusan And it will reflect Dan itu akan merefleksikan The characteristics of heaven on earth Sifat-sifat surgawi di bumi ini Amen Holiness is more than just being good Karena kekudusan itu adalah Melebihi daripada Being good Menjadi baik Holiness Kekudusan And godliness Dan kesalahan Are two different things Adalah dua hal yang berbeda saudara For example You can be kind And not be holy You can be a very good human And being not holy Because Holy means Is being set apart Amen So we You and I We have been set apart For his words For his kingdom For his promises to be fulfilled And god Wants to use you my dear friends Don't give up On whatever issues you're going through Atas apapun masalah yang kamu hadapi Because every issue you're facing Karena setiap masalah yang kita hadapi The fruit of the spirit is being tested Maka buah-buah roh itu akan di uji So you have to go In the spirit of God Wherever you go Jadi kita harus Berjalan dengan Buah-buah rohnya Tuhan Apapun yang kamu jalani Be filled in the holy spirit Amen The bible says Abide in me and I will abide in you Karena alkitab mengatakan Tinggallah di dalam aku Dan aku akan tinggal di dalam kamu So the bible says Jadi alkitab mengatakan What will remain Is that has the characters of heaven Apa yang akan tetap tinggal Adalah sifat-sifat Yang daripada surga That means Holiness Kekudusan Is the character of heaven Adalah sifat Daripada surga That's why Maka The fire comes down Maka api itu Akan turun The fire is coming Bada saat api itu datang Looking for fire Mencari api You are the fire Dan kamu lah api I am the fire Saya lah apinya Karena God is a consuming fire Karena Tuhan kita adalah api yang menghanguskan We are also fire Dan kita juga disebut api Amen So fire is coming To find the fire Jadi api ini akan mencari api And this fire Dan api ini Is going to produce A new heaven And earth Akan menghasilkan Bumi yang baru Dan langit yang baru In the same location Where we are Di dalam lokasi yang sama Dimanapun engkau berada It will be transformed Akan diubahkan Into a new heaven Menjadi Langit yang baru Dan bumi yang baru That will match The characteristics Of the heaven Which is there already Yang akan menjadi sama Sifat-sifat manusia Yang sudah ada di sana No the characteristics Of heaven Sifat-sifat Atau karakteristik Yang dari surga Will be on this new earth Akan ada Di dalam bumi And the new heaven Dan langit yang bumi ini That means Berarti The prayer of Jesus Christ Will be given to the disciples To pray Doa-doa yang daripada Tuhan Yesus Christ Yang telah diberikan Gepada murid-muridnya Untuk mendoakan Thy kingdom come Datanglah kerajaanmu Thy will be done Jadilah kehendakmu On earth Di bumi As it is in the heaven Seperti di surga Amen So there's going to be A characters of the heaven Is going to be on this earth Jadi akan ada Sifat-sifat yang Daripada surga Yang dijadikan di bumi So whatever comes from heaven Jadi apapun yang berasal Dari surga It has to be created By fire Harus diciptakan Dengan api Amen This time Kali ini The earth Is going to be destroyed By fire Bahwa bumi Akan dihancurkan Dengan api Dan The new world The new earth Langit yang baru The new earth Bumi yang baru Will be created By fire Akan diciptakan Dengan api Hallelujah Amen See every time God introduced himself In the most of the time The old covenant He introduced as fire Jadi Lihat saudara Setiap kali Tuhan memperkenalkan dirinya Baik pada zaman Perjanjian lama Dia selalu memperkenalkan diri Sebagai api For example Satu contoh When God spoke to Moses Pada saat Tuhan Berbicara Kepada Musa Tuhan berbicara Melalui semak duri Saudara Amen The bush Of fire There was fire From semak duri Ada sebuah api Di semak duri Dan kita semua Sudah mengetahui Ceritanya Saudara God appeared as fire Dan Tuhan Memperlihatkan dirinya Sebagai api Tetapi api ini Adalah berbeda Saudara Bukan api yang datang ke bumi Yang dimana Tidak ada Tidak bisa dikontrol Seperti api di utar Tidak bisa dihentikan Jadi sama hal Api di dunia Tidak bisa dikontrol Api yang dari bumi Tidak bisa dikontrol Saudara Tetapi api kali ini Yang daripada Tuhan Tidak memakan Atau membakar Atau menghanguskan Semak duri ini Itulah api Yang daripada Tuhan Dan Tuhan berbicara Melalui api itu Kepada Musa Adalah api Ilahi It is pure Adalah murni It is a fire Of holiness Dan itu disebut Api kekudusan Dan api Seperti Akan datang turun Dari surat langit Saudara Dalam kedatangannya Tuhan Amen So when God So when God Wanted to introduce He introduced To Moses By fire Jadi pada saat Tuhan Memperkenalkan Diri Dia akan Memperkenalkan Diri kepada Musa Melalui api When God Wanted to introduce The Holy Spirit He introduced With fire Dan pada saat Tuhan Dan pada saat Tuhan juga Memperkenalkan roh kudus Dia memperkenalkannya Dengan api Amen So both in the old covenant And the new covenant There was a representation Of fire Through God Jadi Sama hal Pada baik Yang ada di dalam Perjanjian lama Maupun di dalam Perjanjian baru He introduced himself By fire Tuhan memperkenalkan Diri melalui api Saya ingin memberikan Ayat yang lain Yang Masmur The winds Angels The winds of angels Are your Messengers Messengers are angels Flames of fire Are your servants Dikatakan bahwa Yang membuat angin Sebagai Suruhan-suruhanmu Dan Api Yang menyala Sebagai Pelayan-pelayanmu Amen So you are created In his image Jadi kamu Diciptakan Dengan gambaran Dan his likeness Dan kesukaannya Dan kesukaannya Dan kesukaannya So not like The idols of the world Jadi bukan seperti Ila-ila di dunia ini Amen God's chariots Are the chariots Of fire Jadi Keretanya Tuhan Adalah kereta api Because He is fire Karena Tuhan Tuhan sendiri Adalah api He is the fire Tuhan lah sendiri Yang apinya Amen Therefore This generation Is a generation Of fire Maka saudara Generasi ini Adalah yang disebut Generasi api Amen My dear friends When we know We are living In the end times Pada saat kita semua Sudah mengataui Bahwa kita hidup Di akhir jaman Bible has given Clear instructions Dan Alkitab sudah Sangat jelas Memperlihatkan Petunjuknya How to live Bagaimana caranya hidup So what I want to say In hours Jadi apa yang saya Berusaha katakan Sekarang ini Do not love this world Maka Janganlah kamu Cintai dunia ini And the things of this world Dan hal-hal Yang ada di dunia ini Love God Tetapi kasihilah Tuhan With all your heart Mind and soul And love one another Because these are The great commandments And God says When I come Will I find faith On this earth And I believe When we hold on To the word of God And when we obey God And when we love him We will love What God loves The Bible says If you love me You will keep my commandments Do we really love Jesus I'll tell you something Goodness of God Will never end The Bible says Karena Alkitab mengatakan He's not slow in coming Tidak Dia tidak lalai Dalam kedatangannya He's waiting patiently Dia begitu menunggu Dan akan kesabarannya Full of patience Penuh dengan kesabaran So that We all can repent Supaya kita semua bisa Bertobat The people who have not Repented yet Baik Orang-orang yang belum Bertobat They can all repent Mereka semua bisa Bertobat Because God Don't want anyone To be Going to the everlasting Fire of hell He don't want anyone To be Destroyed Or perish Amen That is the goodness Of God Imagine how much Patiently he's Waiting for us Bayangkan saudara Seberapa sabarnya Tuhan menunggu Kepada kita I'll tell you something More than you and I God Is more Desperate to meet us So that is why Renew your mind By the word of God So in the end time But the whole world Is going to live A very dreadful life Like the day of Noah Begitu menyeramkan Seperti pada zaman Nuh Jesus reminded us The day of the Lord Will be like the day of the Noah They were eating and drinking And giving in marriage But they didn't know That hour The flood came At an unexpected moment They were not prepared But now This generation By the grace of God God gave us time For preparing Let's prepare Let's close our eyes Father in Jesus' name Father in heaven We thank you Lord For your word And strengthening us Through the word of God Heaven and earth May pass away Your word Will never pass away We fix our eyes Upon you Lord We will focus on things Which is above And kami hanya berfokus Hal-hal akan Ada yang di atas We will seek your kingdom First and your righteousness Kami akan mencari Kerajaan-mu Dan kebenaran-mu Terlebih dahulu And everything Shall be added unto us Thank you Father That we believe That everyone Who's watching The right now And who's going to Watch later I pray That you anoint them And fill them With the Holy Spirit So that their mind Will be renewed And your word Will wash them And to know And understand What kind of people We ought to live In the last days Because he's coming soon He's coming for his bride Are we ready I pray in this Like the wise virgins We will wait We will have enough Oil and fire And when he comes We will be with him And in the new world And in the new earth And the new earth And the new heaven We will reign with Jesus And again We will also remain with God In the new Jerusalem Forever In Jesus name I pray And all the people of God said Amen Shalom And God bless you all Dan Tuhan Yesus Memberkati God bless you So what would she have Somebody got to be fine I'm a step in Amen I love you Lord For your mercy Never bless me All my days I've been held in your hand From the moment that I wake up Until I lay my head I will sing Of the goodness of God All my life You have been held All my life You have been held So, so, so With every breath That I am able I will sing Of the goodness of God I love your voice You have led me through the fire And the darkest night You were close Like no one I've known you as a father I've known you as a friend When I can't live In the goodness of God Yeah And all my life You have been made of And all my life You have been shown So, so, yeah With every breath With every breath That I am able I will sing In the goodness of God All my life I will sing Of the goodness of God I will sing I will sing I will sing I will sing Your goodness, Lord We will sing Your goodness, Yeshua Worshipful даст An old God And all my life And all my life And all my life You have multiplied In the goodness of God Won't live Your goodness Forever and love Assings If you are not At all sal à H are we Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton